yo yo kembali lagi bersama Arumoto Vlog jadi di video kali ini tuh cuma mau ngasih tahu cara pembuatan dudukan plat nomor belakang buat WR155R soalnya ini ganti dudukan plat nomor lagi sih yang awalnya dudukan plat nomor belakang sebelumnya kan pakai plat kuning biasa itu dia kayak ada suara getar-getar baut kayak itulah makanya bikin lagi jadi kayak gini hasilnya dudukan plat nomor belakangnya ini bukan plat asli sih ini bikin lagi platnya ya sebenarnya sih kalau plat kayak gini tuh ya enggak akan kena tilang asalkan ya satu angkanya ini tuh ntar rokoknya dilepas dulu asalkan satu angka ininya itu D525 ini tuh angkanya itu disamain sama STNK jadi jangan dibedain terus kedua ini apa bulan sama tanggalnya ini disamain juga sama di STNK sama plat nomor aslinya lah jadi jangan dibedain atau jangan di misalnya pajaknya udah mati terus bikin plat nomor kayak gini tanggalnya dirubah jadi biar kelihatan pajaknya masih hidup padahal mah udah mati STNK nya jadi kayak gitu terus yang ketiga itu ya fontnya font ininya tuh font huruf semua angkanya itu jangan pakai font yang aneh-aneh ya pakai font standar lah font standar kayak plat standar plat sebenarnya ini cuma dikecilin doang sih ukuran platnya dari plat aslinya misalnya kan gede jadi cuma dikecilin doang supaya muat lah soalnya kemarin tuh mentok di ujung sana tuh kena-kenal kot kalau plat aslinya jadi itu sebenarnya pakai dudukan plat nomor belakang punya KLX cuma saya custom lagi ditukang glass karena kalau pak langsung pasang itu posisinya disini jadi dudukannya disini nanti dia ke sini jadi posisi plat disini gini jadi takutnya kalau posisi platnya kayak gini tuh nanti dia pas kondisi shockbreaker belakang main takutnya mentok di swing arm atau enggak mentok di ban plat nomornya jadi makanya sama saya di custom lagi jadi custom ya habis-habis total mah habis Rp65.000an lah enggak mahal-mahal amat harga dudukan platnya aja itu cuma Rp40.000 terus biaya customnya di tukang glass tuh Rp25.000 jadi Rp65.000 totalnya sebenarnya sih nggak niat-niat dibikin video sih cuma karena banyak yang nanya-nanya di DM cara apa itu dudukan plat nomor belakangnya bikin sendiri atau gimana jadi ya udah sama saya dibikinin video Oke jadi langsung aja kita ke video pembuatannya ah ah yang itu dibuangnya bisa pakai sambung juga yang itu dibuangnya dudukkan plat nomos, dudukkan plat belakang ada bunyi-bunyi mur kalau tiga kurang buka ya kutubu 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 branding saya beli punya KLX kayak gitu terus saya custom lagi kalau pakai bahan sendiri nyarinya juga susah sih mungkin lebih mahal juga biasanya kayak gini plat nomor dudukan plat nomor belakang buat WR 155 kalau dudukan yang sebelah sebelumnya tuh ya kurangnya suka ada suara getar kayak gitu kalau pas digeber tuh kadang suka ada suara getar kayak suara muruk kayak gitulah baut kayak gitu jadi ini besok baru dipasang soalnya ini baru dicet tadi lebih apa di cet warna hitam soal akan banyak bekas telah selasannya kan jadi biar rapih di cetwarna hitam lagi jadi nanti besok baru lanjut videonya lagi Oke jadi kayak gini jadinya plat nomor dudukan plat nomor yang kecil ini nih kecil ini buat plat nomor gedenya buat duduk di bodi saya bebas sih mau ditukar yang kecil di belakang atau yang gede atau gede yang di depan juga bebas tergantung ukuran plat nomornya nih kalau ini saya pakai plat nomor yang kecil udah dibikin baru kalau biasa kayak gede kayak gimana gitu kalau pakai hasilnya kalau gede jadi ini modalnya itu cuma 65 ribuan habisnya didudukan plat nomor belakang punya KLX Rp40.000 terus nge-custom di tukang last 625 ribu jadi totalnya ya 65 ribuan dibuat yang mau bikin dudukan plat nomor kayak gini ini bukan plat nomor belakang buat Rp155 bisa langsung bikin aja kayak gini Oke jadi mungkin segitu aja video pembuatan dudukan plat nomor belakang mainnya udah hujan coba udah bisa lama-lama jadi jadi yang mau buat bisa langsung aja buat beli dudukan plat nomor belakang punya KLX terus di custom sendiri di tukang last Oke segitu aja videonya see you next video